Halo semuanya, gue Ali dan udah beberapa waktu ini gue udah menggunakan mic condenser yang baru yang kalian pasti udah familiar juga dengan produknya yaitu ini Fantech Leviosa MCX01 dan gue sangat-sangat cinta banget sama mic yang satu ini menuntaskan masalah gue dengan permasalahan mic di setup gue dengan harga yang bener-bener murah so kalau kalian tertarik dengan produk yang satu ini mending kita baper dulu selamat datang semuanya dan buat kalian baru jadi channel ini disini kita sering ngebahas hal-hal berbau produktivitas seperti pembahasan kamera hingga persoalan teknologi yang buat kalian produktif juga so kalau kalian tertarik dengan channel kita pas banget nih kita lagi ada campaign kecil-kecilan jadi kalian tinggal share aja video kita yang menurut kalian itu bagus menurut kalian ya di Instagram story kalian dan jangan lupa untuk mention kita juga dan nantinya kita akan pilih salah satu tiap minggunya salah satu dari kalian tiap minggunya yang akan mendapatkan kaos merch dari kita so pastiin juga subscribe untuk mendapatkan pembahasan menarik lainnya oke sekali lagi gue udah menggunakan mic ini untuk beberapa waktu nangkering pula di setup kerja gue dengan baik dan bahkan sempet pula gue pake micnya ini saat pembahasan video gue di beberapa waktu lalu it help a lot asli karena memang sebelumnya gue udah nargetin di setup gue itu harus ada mic yang standby buat gue ngomong-ngomong dengan proper karena terkadang malas gitu terima telepon gitu dari HP kan lagi kadang tuh pake headset kalau ada telepon mesti lepas headset dulu baru ngat telepon jadi ya mending gue setupin semuanya aja biar via laptop semua mic ini udah rilis beberapa waktu lalu banyak reviewer juga yang bahas dan bilang kalau si funtechnya ini memiliki kualitas lebih dari harga yang dijualnya so ini cuma dibanderol seharga 500 ribuan aja kalau gue ada di e-commerce jadi kalau kalian lagi cari sebuah mic gue rasa mic ini berani lah gue rekomendasiin untuk kalian hal pertama yang gue suka itu di bagian sistem powering dan deliveringnya mic condenser yang satu ini sudah ditenagai dengan sebuah USB port jadi bukan akseler lagi sehingga gue gak dibikin ribet lagi untuk pake interface atau semacamnya lah yang penting tinggal plug and play aja gitu apalagi gue pribadi gue itu gak terlalu memfokuskan punya kualitas setara mic audio master punya jadi yang penting enak dipake ngobrol aja itu udah the best lah buat gue lagi pula kalau gue pake yang SRR kan ya gue perlu beli audio interface lagi duit lagi ya gue lagi kere cuy aduh sebebunyi sistemnya juga gak membutuhkan sebuah driver di laptop atau PC ketika kita colok jadi otomatis memang tinggal pake aja itu sih yang gue suka dan pengaturan micnya sendiri tergolong simple kita diberikan 2 buah dial echo dan gain which is echo sendiri gue rasa itu fungsi yang useless di penggunaan gue dan mungkin juga di kalian kecuali kalau kalian pengen suaranya kayak ala-ala keroke ya boleh-boleh aja jadi ya gue tinggal mainin aja nih si gainnya ditambah pula ada sebuah jack untuk monitoringnya jadi gue rasa pas banget lah kalau kalian mau cross check ulang sebelum record suara kalian mau buat video seperti kita atau mau podcast ya bisa lah lebih aman dipaketannya juga cukup komplit selain mic kalian akan mendapatkan kabelnya sendiri windscreen dan juga tripod kalau misalkan kalian belum punya mic arm seperti yang gue pake ini yang gue pake ini sekarang mungkin bisa dibilang produk kompetitornya si TronMax ya jadi sorry nih kalau misalkan funtech gak suka gue pake tripodnya maksudnya armnya ya kalau mau bikin armnya dan kirimin kita satu kalau ngomongin soal kualitas mungkin dari segi build quality dengan hasil suara micnya itu berbanding lurus dengan harganya sama-sama gak ada yang bikin gue kecewa micnya itu datang dengan kualitas top 10 mic terbaik dengan harga yang murah dari desainnya mungkin kalau kalian lihat gambar yang bertebaran di internet itu keliatannya panjang dan memang pas juga gitu dipake buat casting spellnya si Harry Potter Leviosa gitu ya tapi pas gue hands on sendiri unitnya surprising ini punya ukuran proporsional gak terlalu panjang gak terlalu pendek jadi masih cocok juga kalau misalkan gue gantungin di mic arm gue body full metal which is nice gak grounding juga saat penggunanya yang nanti gue mau bahas sedikit soal pengalaman gue dan desainnya sendiri itu juga gak norak ya walaupun tujuan RGB pada area tempat kita ngomong itu gak penting-penting amat dan gak menambah estetika juga ya yaudahlah biarkan aja lagi pula intensitas caharinya ini gak terlalu terang-terang amat sejauh ini gak pernah lah ganggu gue mic ini juga datang dengan sebuah mounting yang cukup universal sudah digunakan di banyak mic condenser lainnya yang kalau kita ingin hubungkan simple aja tinggal colok si baut 1 per 4 nya dan kelar satu masalah pasang-pasang si micnya soal kualitas mungkin kita sambil tes aja mungkin Eko bisa gradasi pindah dari mic yang gue pake ke Fantec ini dan ya kalian bisa menilai suaranya itu seperti apa by the way untuk spek si condenser micnya Fantec ini memiliki polar pattern kardioid jadi memang sumber suaranya itu harus berada di sisi depan micnya ini gak bisa kebalik ataupun sisi lainnya yang menurut gue itu pas banget kalau tujuan itu cuma ngomong biasa aja karena ambien suara pastinya akan teredus dan menyesuaikan dengan suara yang ada di sisi depan micnya aja dan selama gue pake si Fantec ini pun bagus gak ada pick up suara ambien yang aneh-aneh jadi bener-bener terfokus dengan omongan gue aja memakein mic ini cukup variatif sama gue selain gue pake buat ngobrol kadang gue pake juga kalau lagi males setup mic tambahan buat ngetes suara yang ada di atas meja gue kayak tes suara keyboard, suara mouse ya mending tinggal tarik aja gitu si micnya taruh di atas barangnya dan langsung record deh sesimpel itu dan mungkin kalau kalian mau ngajakin gue podcast ya bisa-bisa aja kalian tinggal kontak gue dan langsung pinggir konten bareng by the way gue juga mau share sedikit pengalaman gue nyetap mic di meja gue sebelumnya kan gue belum punya mic yang USB gitu ya jadi gue belum bisa pake pribadi gitu paling yang available cuma ada mic condenser Boya sama mic shotgun yang gak kepake aja jadi tuh dulu ribet lah either gue pake audio interface atau pake colok cek gitu ya interface ribet kan karena gue gak punya interface nya jadi ya gue pake mic shotgun aja which is itu gagal total banget karena kondisi grounding ruangan gue itu kurang bagus jadi pas dipake mic itu bukan ngeluarin suara gue malah ngasilin suara statis elektrik gureng parah jadinya memang saran buat kalian yang mau cari mic bakal setup kalian yang simple pastinya mic condenser dengan port USB itu udah paling oke lah gak perlu phantom power pula ya tinggal pake aja cuma ya itu pastinya ada plus minus dalam penggunaannya pertama kita gak bisa mengatur suaranya seleluasa kita pake mic jack XLR yaitu cuma mainin mic gain nya aja terus juga kalo misalkan kalian ada rencana bikin podcast ataupun ngobrol rame yang pake mic nya itu lebih dari satu gue rasa itu bakalan ribet banget kalian pastinya bakal butuh colokan USB ekstra kalo mic nya itu lebih dari satu dan belum lagi untuk record audio nya itu bakalan ribet banget karena input nya jadi kepisa-pisa kan kalo pake mic XLR lebih dari satu terus pake audio interface nya dengan input yang banyak juga terus colok ke PC ya nanti di PC nya bakal didetek cuma satu audio input aja yang mana itu simple banget dan gak ribet lagi ya jadi memang perlu dipertimbangkan lagi untuk penggunaannya kalo kalian mau produksi profesional banyak mic sekaligus atau pengen dapet suara audio yang lebih bulet tanpa kompresi ya better pake XLR tapi kalo penggunaannya kayak gue terus mau pake streaming ngomong ke audience kalian ini mah udah the best banget lah pas kalo misalnya kalian calon youtuber ataupun streamer so gimana menurut kalian dari mic yang satu ini apa gue cocok gitu ya yang main KDKID sama TLM pake mic kayak gini coba dong komen di bawah biar next nya gue kayak gini juga gitu ya kalo cocok kalo engga ya gue mundur lah tuh dan mungkin itu aja pengalaman gue pake mic nya dari Vartex Sileviosa MCX01 it's a great experience juga dari sebuah mic yang harganya sangat-sangat murah ini tinggalkan komentar kalian tentang pendapat si mic nya ini dan juga kalo misalnya ada koreksi koreksi kritik dan saran juga sama jangan lupa buat share videonya di IG story kalian dan juga mention ke kita kalo memang mic yang satu ini racun ke kalian jadi wishlist nantinya kalo kalian mau beli ya like video kalo kalian suka subscribe to channel saya media dan follow instagram kita juga di dan udah gitu aja terima kasih udah dengerin of ini gue dan gue Aldi kamera media dan ajati sampai jumpa di video selanjutnya bye